Intro Di tengah proses gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan Ludwig Franz Villibal terhadap Jessica Iskandar. Di dunia maya muncul foto mirip Jessica Iskandar dengan seorang pria bule lainnya. Dalam pose itu, Jessica yang terlihat mengenakan baju renang tampak menggelayut manja di dada pria bule yang bertelanjang dada. Takpelah, kemunculan foto itu semakin memperumit persoalan yang ada saat ini. Karena sebelumnya dalam sebuah akun bernama Ad Ludwig Epgraf tersebar foto-foto kemeseran Jessica dengan Ludwig. Bahkan ada satu foto yang merupakan dokumentasi saat pria asal Jerman itu menandatangani berkas-berkas pernikahan. Lantas bagaimana tanggapan pihak Ludwig atas kemunculan foto tersebut. Yakin, asli. Coba kita pikir secara akal sehat. Yang bikin akun Twitternya siapa? Gak jelas. Kita gak tahu bisa siapa aja. Mungkin dengan foto-fotonya itu kan terlihat seperti asli gitu. Coba saya foto sama emas. Keliatannya langsung kelihatan apa? Foto-foto tanda tangan apa? Tapi kalau tanda tangan dokumen perkawinan masih mau pakai kaos kan? Harus kita berpikir secara akal sehat aja kayaknya. Kita berpikir secara akal sehat aja gak usah deh kita istilahnya fire up situation-nya gitu ya. Kalau memang udah jelas foto-fotonya kan tidak membuktikan apa-apa. Gak mau komentar terlalu jauh seperti itu. Dan tidak baik rasanya. Ini prejudis kan? Semua harus berdasarkan hukum. Semua ada pembuktiannya. Yang jelas kami juga punya bukti-bukti. Kami memiliki bukti-bukti terhadap buku atas kami. Klien kami sebenarnya mencadangkan hak-hak yang diberikan oleh hukum. Baik secara pidana maupun perdata. Undang-undang ITE juga sudah jelas. Sudah pernah ada presiden ya. Apa yang terjadi dengan apabila seseorang melakukan pencemaran nama baik di publik. Kita lihat aja nanti. Kalau hukum kita lihat aja ya. Sekarang udah canggih. Nge-track IP address bukan sesuatu yang mustahil. Terima kasih telah menonton!